Polres Sambas menggelar persililis dalam pengungkapan kasus selama operasi pekat Kapuas 2022 di Aula Dirawijaya Polres Sambas pada selasa pagi. Operasi dalam menangani gangguan kamtipas ini berlangsung selama 14 hari dari tanggal 1 sampai 14 April 2022. Kapuas Sambas, AKBP Laba Meliala menjelaskan jumlah kasus yang diungkap selama operasi pekat yakni 70 kasus dengan menetapkan 80 tersangka. Di antaranya yakni 3 kasus perjudian dengan 3 tersangka, 5 kasus narkoba dengan 6 tersangka, Mira 19 kasus dengan 19 tersangka, Prostitusi 10 kasus dengan 19 tersangka, Premanisme 2 kasus dengan 2 tersangka. Selain itu, polisi juga berhasil mengungkap 1 kasus penyalahgunaan pengangkutan atau BBM bersubsidi jenis solar. Tersangka berisial M, warga Kejamatan Pemangkat, dengan barang bukti sebanyak 7.800 liter solar. Tersangka melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya Pak, kami laporkan terkait kota sebekat, yang tadi kita sampaikan bahwasannya dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 April tahun 2022. Karena kegiatan tersebut, kita melaksanakan perlindakan sebanyak 70. Ungkap, yaitu penangkapan, dengan jumlah 80 orang tersangka. Dari 70 kegiatan tersebut, terdiri dari judi, miras, prostitusi, narkoba, baik petasan maupun premanisme. Kapolres menambahkan tujuan operasi pekat Kepuas 2022 digelar dalam memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan serta perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pond TV memberi tekan.